Aku pernah nyasar di Thailand sendirian sampai aku tanyain tuh satu-satu orang di terminal. Jadi ceritanya tuh gini, aku kan lagi KKN ya saat itu di Hatiai Thailand Selatan. Waktu itu aku tinggalnya di Banhuk deketnya Air Terjun, Ton Ngacang. Ya lokasinya deket-deket situlah. Nah aku tinggalnya di sana itu dikasih rumah sendiri di depan sekolah. Kecil gitu rumahnya kayak emang khusus buat guru yang rumahnya jauh gitu. Enak lah di sana. Ya walaupun kadang suka ada hewan masuk ke rumah ya kayak ular lah, kelabang lah. Mana gede-gede lagi kelabarnya. Emang belakangnya tuh kebon ya gak apa-apa tetep enak banget lah ya disitu daripada tinggal di asrama. Barang murid-murid kan lebih enak disitu gitu. Nah pada suatu hari mau tahun baru nih ceritanya. KRI Songkla itu selalu ngadain acara tahun baruan disana. Beberapa temen-temen KKN di sekolah lain juga ada rencana ikut. Kan banyak nih ya anak-anak KKN cuman lokasinya tuh jauh-jauhan. Beda provinsi lah penempatannya. Karena sekolah libur mending ikut tahun baruan dong ketemu temen-temen KKN lain daripada bengong di rumah sendirian ngapain kan. Ya akhirnya aku putusin buat ikut acara tahun baruan di KRI Songkla itu. Sebenernya aku juga udah sering ke KRI Songkla jalannya juga hafal naik kendaraan yang mana juga aku paham. Biasanya aku juga kesana kemari gitu naik kendaraan umum lah ya santai aja naik van Songteo. Ya bisa balik ke rumah. Tapi yang ini beda nih. Kan aku izin ke capsec dulu ya mau tahun baruan gitu mumpung sekolah libur. Eh ternyata kepala sekolahku ini sekeluarga mau ke Indonesia. Jenguk anaknya yang mondok di gondol. Jadi nanti pas aku balik dari tahun baruan itu tuh disitu sepi. Di rumah sepi gak ada orang gitu kan. Kalau libur gitu aku biasanya makan tuh makan sehari-hari ke rumah kepala sekolah ya kan. Kalau gak libur kan di kantin tuh. Tapi kalau emang lagi libur itu makannya di rumah kepala sekolah. Nah BTW ini kantinnya sampai malam tuh buka. Khususnya nyediain makan malam buat murid yang di asrama. Nah aku makannya disitu tuh kalau sekolah lagi masuk ya aku makan di kantin sama murid-murid yang di asrama. Tapi kalau libur ya di rumah capsec. Aku manggilnya kepala sekolah tuh babu. Dan istrinya kepala sekolah aku panggilnya mama. Emang udah kayak orang tua sendiri sih. Jadi kangen. Sehat-sehat ya babu mama. Nah mereka tuh gak tega gitu. Kalau nanti pas aku balik dari tahun baruan sepi. Makanya gimana nanti. Kalau buduh apa-apa gimana ya. Gitu-gitu lah. Padahal aku sendiri ya gak apa-apa loh. Tempat makan dimana juga aku udah tau. Tapi tetep aja mereka gak tega. Dan aku sepulang dari tahun baruan disuruh untuk tinggal sementara di rumah murid. Nah inilah awal mulanya aku nyasar. Kan aku gak tau tuh rumahnya muridku ada dimana ya. Cuman dikasih nomor HP bapaknya aja gitu. Nanti suruh telpon kalau udah nyampe di hati ya gitu. Suruh jemput. Aku disana tuh sebenernya punya patokan gitu kalau nyasar. Yaitu Lotus sama Terminal. Ingat dua patokanku ini ya. Lotus sama Terminal. Kalau udah sampe situ mah udah sampe Lotus udah sampe Terminal tuh gampang pokoknya. Oke singkat cerita ini aku lagi tahun baruan gitu ya. Di KRI Songkla malam tahun baruan. Ya sama-sama orang-orang disana banyak banget. Dan setelah itu siangnya kita balik ke sekolah masing-masing. Nah sebelum pulang dari KRI ini aku sama temen-temen KKN tuh pada nyari oleh-oleh gitu. Buat dibawa ke Indo karena disana lebih murah. Dan setelah beli oleh-oleh itu kan tempat naiknya beda nih ya. Aku ternyata salah naik Songteo. Aku kan cuma nanya ke sopirnya gini ya. Bisa ke Lotus nggak gitu kan. Dia jawab bisa. Ya udah naik aja aku kan. Udah naik cukup lama lah ya. Singkat cerita sampe lah di Lotus. Tapi aku bingung. Eh Lotusnya kok gini. Perasaan bentuknya nggak gini deh gitu kan. Aku mau turun aja tuh bimbang. Ini aku lagi di mana gitu. Turun nggak? Kalau turun terus ntar gimana? Terus kalau nggak turun ntar sampai mana gitu kan. Pusing lah ya aku saat itu. Ini Songteo-nya udah berhenti. Terus ada ibu-ibu kan. Di sampingku nanya. Ibu-ibu apa mbak-mbak ya? Punya anak tiga sih. Tapi masih cukup muda. Ya pokoknya itulah ya. Dia nanya. Turun Lotus gitu. Aku jawab iya. Tapi bukan yang ini gitu. Dengan keterbatasan bahasa. Aku jelasin kalau Lotus yang aku maksud. Bukan yang ini gitu. Cahe. My-my. My lotat nih. Bik-bik ya. Aku bilang kayak gitu. Terus tuh dia kayak jelasin gitu. Cuman aku kurang paham lah ya. Dia ngomong apa. Cuman aku nangkep kalau dia tuh bilang. Lotus. Tihat dia emang ada dua. Sama-sama gede gitu. Karena aku nggak turun-turun. Ternyata sopirnya ngeh. Kalau aku itu bukan orang Thailand. Dia sampai turun tuh nyamperin aku ke belakang. Dan nanyain. Turun mana gitu. Ya aku jawab turun Lotus. Tapi bukan yang ini. Terus aku nanya lagi ke sopirnya kan. Kalau ke terminal itu gimana gitu. Katanya nggak bisa. Harus ganti Songteo yang lain. Nggak sampai terminal Songteo yang ini. Soalnya beda rute gitu. Yaudah akhirnya ya aku turun aja lah ya disini dulu. Singkat cerita. Aku nemu Songteo baru. Aku jelasin dan aku nanya-nanya lah ya ke sopirnya. Biar nggak tambah nyasar gitu. Dan ternyata. Ada dua terminal juga. Hei. Tadi ada dua Lotus. Sekarang ada dua terminal. Terus gimana? Akhirnya daripada aku pusing. Yaudah lah ya ke terminal dulu aja. Gampang lah nanti suruh jemput di terminal aja gitu. Yang penting sampai di terminal hadiah. Bukan di terminal luar kota gitu lah. Nah di tengah jalan waktu naik Songteo yang baru ini. Ada yang aneh. Ingat ibu-ibu yang nanyain aku tadi kan. Ya yang punya anak ketiga itu. Dia ada di binggir jalan. Dan tiba-tiba naik Songteo ini juga. Bukannya dia tadi lanjut ya kan. Kok bisa naik lagi? Dan dia mau naik tuh kaget. Kok ketemu lagi gitu kan. Terus dia nanya. Kenapa naik Songteo ini? Ini kan bukan ke Lotus. Ini ke terminal lu gitu. Ya aku bilang jadinya ke terminal aja gitu. Ntar biar dijemput di sana. Nggak jadi ke Lotus gitu. Dan karena ketemu lagi. Ya ngobrol dikit-dikit lah ya. Dan anaknya lu ternyata seru banget. Malah ngajak main. Dan buat kenang-kenangan. Ya aku minta foto mereka. Akhirnya sampai di terminal. Apakah masalah sudah beres? Oh tentu tidak. Sampai di terminal aku nelfon bapaknya muridku dong suruh jemput. Sebelumnya aku udah pernah ngobrol sama dia. Dia bisa bahasa Inggris sebenernya. Tapi entah kenapa pas di telpon ini. Aku sama sekali nggak paham apa yang dia omongin. Kayak bahasa Inggris loh gatai banget gitu loh. Padahal dulu pas ngobrol aku paham. Tapi kenapa ini nggak gitu. Jadi di telpon itu aku sama dia. Sama-sama nggak paham apa yang kita omongin. Padahal aku cuma pengen ngasih tau. Aku di sini. Aku di terminal loh jemput sini ya. Gitu aja. Tapi kita nggak paham. Akhirnya apa yang aku lakukan? Aku muter itu ya di terminal. Aku tanyain satu-satu. Can you speak English? Can you speak English? Can you speak English? Ada kali itu 10 orang aku tanya. Untungnya ada mas-mas yang bisa. Lalu aku suruh dia ngomong sama bapaknya. Ini aku kasih telpon. Kasih HP ku gitu kan. Tolong bilang ke orang yang dia di telpon ini. Pake bahasa tayai aja. Kalau aku itu sekarang lagi ada di sini. Dan suruh jemput di sini gitu. Dan akhirnya ketemu juga. Lega sekali ketemu bapak ini ya gue. Ya habis itu beberapa hari di rumah dia. Di rumah muridku. Diajakin main sama muridku ke Center Festival. Ke Pasar Kapung. Main di Kota Hatia. Makasih banyak. Kok pun kap. Ternyata cukup panjang ya ceritanya. Kirain cerita gini 2 menit aja kelari. Ternyata panjang. Masih banyak lagi ya gue cerita-cerita lucu di Thailand. Ya ada yang panjang ada yang pendek. Tapi gak tau yang pendek ntar. Jadi sepanjang ini ya gak tau juga. Ya kapan-kapan lah gue ceritain lagi. Jadi untuk sekarang. Sekini dulu aja. Dan sia. Like, comment, subscribe. Siap. But. Like.